Intro Listrik memiliki peran penting di era globalisasi Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang Yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam Arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini Listrik dihasilkan di pusat pembangkit tenaga listrik atau dikenal dengan PLTA Berikut adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air 1. Air dari wadu atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman 2. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan 3. Air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarah ke turbin melalui katup pengatur tekanan Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar 4. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator 5. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer 6. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi Nah, anak-anak hebat, apakah kamu tahu komponen apa yang paling utama dari yang sudah bapak sebutkan tadi? Iya, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Coba anak-anak hebat perhatikan mungkin ada energi alternatif sebagai pengganti energi listrik yang ada di daerah atau di tempat tinggalmu masing-masing Terima kasih telah menonton!